Lidah membisu, mulut terkunci, tiada kata-kata yang mampu dilontarkan. Karena kejutan yang diterima adalah sesuatu yang diluar dari pemikiran manusia. Seperti itulah masyarakat menerjemahkan kes pembunuhan kejam yang melibatkan kanak-kanak comel berusia 10 tahun pada ketika itu, Nurul Huda Abdul Ghani. Siapakah adik Nurul Huda ini? Ini berusia 10 tahun pada 2004, ialah seorang kanak-kanak periang, peramah dan bijaksana. Dia ialah seorang pengawas di sekolah dan anak bongsu dari sembilan adik-beradik. Menjadi anak bongsu dalam keluarga membuatkan dia manja dan menjadi kesayangan ibu bapak dan adik-beradik yang tinggal di kawasan perumahan kampung di Gelang Patah. Kronologi kejadian pada hari malang Pada hari kejadian, Nurul bersama dua orang kakaknya tinggal di rumah selepas kedua ibu bapak mereka keluar meniaga. Itulah kali pertama Nurul ditinggalkan. Dan mereka bertiga bercadang mahu memasak untuk kedua ibu bapak tersayang. Nurul bertugas ke kedai atas permintaannya sendiri. Menggunakan basikal yang baru dibeli bapaknya. Nurul ke kedai yang jaraknya lebih kurang 500 meter dari kediaman. Nurul mahu membeli ikan dan telur. Nurul keluar pada jam 9.30 pagi. Oleh kerana lokasi kedai yang dekat dengan kediaman. Nurul dibenarkan keluar oleh kakaknya tambahan pula mengambil kira situasi kampung yang tenang dan aman selama ini. Menjelang jam 10 pagi, kelibat Nurul masih tidak kelihatan di hadapan rumah. Membuatkan hati kakak-kakak Nurul tertanya-tanya dan berasa gelisah. Mereka akhirnya memulakan pencarian Nurul di seluruh pelusok kampung dan jiran-jiran turut membantu mencari juga. Menjelang jam 12.45 tengah hari apabila Nurul masih gagal ditemui, Abang Sulung kepada Nurul yang dikenali dengan nama panggilan Amer akhirnya membuat laporan polis. Bagaimana Nurul Huda akhirnya ditemui? Rasa syak wasangka, membuatkan penduduk mula berkumpul dan mengepung beramai-ramai di hadapan pondok pengawal Stesen Janakuasa Tenaga Nasional Berhad. Memanggil-manggil nama Nurul dari luar dengan harapan Nurul akan sahut kembali. Stesen Janakuasa itu sebenarnya baru sahaja beroperasi di kampung tersebut. Terletak 100 meter dari kawasan rumah keluarga Nurul. Dan untuk ke kedai berhampiran, adik Nurul Huda perlu melalui kawasan tersebut. Beberapa penduduk kampung mula melakukan percubaan untuk memasuki kawasan pondok Stesen Janakuasa Tenaga Nasional Berhad namun dihalang dari pagar, tembok yang sangat tinggi. Tambahan pula pegawal keselamatan juga enggan memberikan kerjasama. Apabila dua anggota peronda polis datang selepas Amer membuat laporan polis, mereka melakukan rondaan di seluruh kawasan luar Stesen Janakuasa, TNB bersama kedua ibu bapak Nurul. Ibu Nurul turut memberitahu dia merasa curiga dengan pondok pengawal tersebut. Anggota polis turut bertanyakan beberapa soalan kepada pegawal keselamatan, namun tingkah laku yang mencurigakan dan reaksi yang seperti menyembunyikan sesuatu membuat rasa syak semakin melebar. Apabila disuruh membuka pintu pencawang tersebut, pengawal keselamatan enggan memberikan kerjasama. Kedua anggota polis itu bersama Amer Effendi kemudian akhirnya membuat keputusan untuk memanjat tembok bagi memasuki pondok pengawal. Segala-galanya terdedah selepas anggota polis dan abang kandung Nurul memasuki kawasan pondok pengawal. Mencangkung dengan keadaan tanpa pakaian. Tangan terikat ke dagu dan mulut ditutup dengan kain. Lemah tanpa suara. Di dalam tandas yang terdapat di pondok tersebut. Satu situasi yang mana-mana abang kandung tidak boleh menerima adiknya diperlakukan sedemikian rupa. Dengan hati yang pecah. Abang Nurul Huda, Amer Effendi kemudiannya mengambil adiknya, membaringkannya, menutupnya dengan baju dan membawa keluar dari lokasi ngeri itu. Dengan perasaan yang begitu marah. Amer Effendi mahu sahaja memukul pengawal keselamatan tersebut, namun tindakannya dihalang oleh orang ramai bagi mengawal keadaan. Nurul Huda akhirnya mati selepas diseksa. Terlalu lewat menerima rawatan. Keadaannya yang terlalu lemah tidak dapat diselamatkan. Diliwat dan dirogol berkali-kali. Post-mortem ini sudah cukup membuatkan masyarakat merasa marah dan benci kepada pelaku jenayah. Menurut Amer, ketika dia membawa adiknya keluar dari kawas, ketika dalam perjalanan ke klinik kesihatan, Nurul berada dalam keadaan tidak sedar dan tidak bergerak. Amer memberikan bantuan pernafasan kepada adiknya. Namun usaha itu tidak mampu kembalikan nyawa Nurul yang mula berlalu pergi beransur-ansur dari jasad adik Nurul. Terima kasih.